Halo, saya Putri Marino. Kedekatan aku sama orang tua deket banget. Karena yang pertama emang mama ngerawat aku dari kecil tuh gak pake babysitter. Jadi emang langsung sama mama. Sama papa juga deket banget. Walaupun awalnya itu sempet yang di awal-awal itu sempet yang gak terlalu deket. Karena papa sering bolak balik Bali, Itali, Bali, Itali gitu. Tapi sekarang jadi deket banget gitu. Aku bisa cerita semuanya ke mama, bisa cerita semuanya ke papa. Gak ada satupun hal yang aku sembunyiin dari mereka gitu. Apalagi sekarang setelah nikah, setelah punya anak. Rasa menghormati, rasa mencintai ke mama sama papa tuh lebih gede lagi gitu sekarang. Jadi beda. Jadi beda. Jadi lebih ngerti. Jadi lebih memahami gitu. Kayak dulu ada beberapa situasi, beberapa kondisi yang emang kadang aku kok kayak gitu ya. Mama sama papa kok kayak gini gitu. Gak ngertiin aku banget gitu. Tapi sekarang setelah punya anak, setelah nikah, lebih kayak punya sudut pandang yang berbeda gitu. Kayak oh iya ternyata dulu mama sama papa kayak gini karena seperti ini gitu sih. Jadi kalo ditanya kedekatan, deket banget. Malah bisa nangis-nangis, bisa ketawa-ketawa gitu. Karena tradisi di keluarga aku, kalo emang lagi ngumpul, itu pasti setiap makan di meja makan itu kayak kita gak megang handphone. Jadi saling cerita semuanya di situ. Kadang ngedengerin musik, kita joget-joget. Jadi ketemu mama sama papa itu kangen itu ya itu kayak koneksinya yang aku kangenin. Kayak setiap ketemu kita ngobrol, ngobrol itu yang bener-bener semua kita obrolin. Gak ada satupun hal yang disembunyiin gitu. Eye contact, sentuhan, pelukan. Terus setiap habis makan kita ngedengerin musik bareng-bareng satu keluarga. Terus ketawa-ketawa, joget-joget gitu. Kadang nge-wine dikit. Itu sih gitu kayak lebih kesitunya kalo aku kangen-kangen itu lebih kesitunya. Selama masih punya, kalo kalian punya kesempatan sangat bagus gitu. Sekarang orang tua kalian masih ada. Pernah denger gak sih? Ada quotes aku pernah baca. Selama kalian masih ditelepon sama ibu kalian, sama bapak kalian. Berarti itu kalian masih sangat beruntung gitu. Jadi lihat sisi itunya lah gitu. Kadang kita sebagai anak tuh kalo ditelepon sama mama, sama papa tuh apaan sih gitu. Ganggu bentar deh, bentaran dulu deh gitu. Kayak aku masih sibuk, masih kerja, masih apapun gitu. Tapi please banget gitu. Mulai sekarang, mulai hari ini. Kalian ditelepon sama orang tua kalian. Ditanya kabar sama orang tua kalian. Berarti kalian masih beruntung. Kalian punya kesempatan buat jaga kedua orang tua kalian. Kalian punya kesempatan dari Tuhan buat... Apa ya? Buat cherish every moment that you have with your parents gitu sih. Jadi gunakan kesempatan sebaik-baiknya gitu.